Hai waktu tempat kami bersilahkan Muhammad dia sebelum mulai itu yang di belakang maju ke muka ada silang-silang tutupi silangnya buang ya seperti itu Pak jangan duduk di belakang di muka biar kita ini bulik dari tempat yang baik ini mendapat ilmu yang manfaat jadi mudah-mudahan kita duduk di tamajlis ini mendapatkan ilmu yang manfaat amin ya rabbal bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh inna alhamdulillah na'amaduhu wa nesta'inuhu wa ala alihi wa sahabihi apa karanya guru ha majlis ta'lim masjid al-hikmah ya kan guru kita guru kiai haji muhammad kurnain zulkarnain mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya Allah sehatkan badannya Allah mudahkan segala urusannya dan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan segala hajat-hajatnya diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah amin ya rabbal alamin hadirin wal hadirat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita hidup di dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan hidup di dunia ini pak tidak kita nyaman-nyaman hidup di dunia ini bukan sekedar kita cuma hidup makan guring begawi ada bukan sekedar kita ini makan guring ini paham bahasa manjar lah ha ha bina gak gak beritaan lah bukan madura ada orang madura ada kalau ya jadi hidup manusia ini pak bukan cuma sekedar makan guring begawi ada kita ini punya tanggung jawab kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kita diberi tanggung jawab oleh Allah karena kita ini umatnya Nabi Muhammad subhanahu wa ta'ala umat yang diciptakan oleh Allah lakad khalaknal insana fi ahsani takwib sebaik baik mahluk umatnya Nabi Muhammad subhanahu wa ta'ala sebaik baik umat umatnya rasulullah maka kita diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kita ini selalu dekat kepada Allah tagarrub ilallah mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu memang sudah kewajiban buat kita kenapa karena Allah ciptakan kita ini bukan untuk segala kita ini buring makan begawi ada ada tanggung jawab apa tanggung jawab diantaranya itu hadir ke majlis taklim hadir ke majlis duduk di majlis taklim menghidupkan antara maghrib dan isa itu wajib ini kadang-kadang ada orang mohon maaf yang parak-parak rumah hadir ke majlis karena mau ada dimana Mbak lambut mbah ya kan makanya baik-baik karena ada orang yang mau ke majlis ke masjid karena mau duduk membaca maulid di majlis karena mau di masjid karena mau amonnya mati jangan dibawa ke masjid mana timbay sungai ebu juran pahamlah tampar ya kan kenapa orang duduk di majlis ilmunya luar biasa kata Rasulullah yang salah ketorikan yang kami sumih ilman sahal Allah lahu torikan ilal jannah siapa siapa orang yang memudahkan jalannya menuju ke tempat dimana tempat itu dibacakan ilmunya Allah s.w.t sahal lahu lahu torikan ilal jannah Allah akan memudahkan jalannya menuju ke sorga kita ini kalau mau ke sorga benar ya ketika ada majlis taklim mereka remehkan bah kenapa itu tiap minggu ada akhir-akhir akhir-akhir ada itu orang yang misi pikiran sempit hidup tapi menjauhan dunia bercari oh behiman sampai jam berapa bercari ada ingat lagi ini ibadah ibadah iyalah bercari beriman hubbud dunia wa kirihat cinta dunia tapi takut lawan mati terus manusia ini padahal Allah sudah memperingatkan lawan kita hei umatku aku ciptakan kau sebaik baik mahluk untuk beribadah kepada Allah s.w.t dan menjawab dihadapan Allah apa yang biar ngawi setiap hari apa yang biar lakukan setiap hari apapun itu kemanapun itu mendapat sorotan dari Allah s.w.t ya kan apa ngapi 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 melihat ulama kat 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 orang orang bekal wakian enggak atau duduk di warung remang ada jua sudah tuh giginya tinggal dua duduknya di warung remang ada jua dimana di sini tahu salah ya tadi gawin tahunya gawin gawin tadi gawin aja padahal berdosa ternyata ternyata di gawin aja mana Allah berikan satu nikmat mata lawan kita bisa mandang satu dengan yang lain Alhamdulillah coba mencari bisi mata ranjah berair apa aja ada dihadapan di ranjah berair mata telinga ada Alhamdulillah mendengar bunyi apa aja normal Alhamdulillah telinga pesawat lewat dihiga ada paham hidung ada Alhamdulillah mensium apa aja kawak lewat tetangga sebelah rumah ulang Alhamdulillah bau gulik 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 kambing gulik gulik hidung ada coba mencari hidung hidung kambing yang dibadakan nyaman kenapa nikmat ada diberikan Allah lidah ada Alhamdulillah biar mati bayi lampu malam ini menyemati lampu malam kadap menyemati bayi lampu malam pasti kadap ini menyemal mati lampu pasti kadap ini benar enggak 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 nyembung enggak di penderi menyemah lampu pasti kadap biar lihat dia pasti itu dimana-mana aja surungi banyu 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 apa te misalnya banyu apa aja anda di minum pertama Alhamdulillah teh sari wangi hapal hal apa terasa manisnya terasa disurung pulang warna hirang Alhamdulillah kopi jahe disurung diminum pulang sebutnya diminum indah Allah kurang ajar penajar kenapa kambing disurung kami kambing disurung kenapa ini Allah diberikan Allah maka hidupkan maghrib dengan isa ini dengan kita itu banyak berzikir kepada Allah berzikir kepada Allah maka hati ini akan menjadi tenang hidupkan baca Al-Quran duduk di majlis taklim pahalanya luar biasa kenapa jadi pahalanya luar biasa pahala ini tidak ditampakkan Allah seandainya pahala itu ditampakkan Allah manusia ini yang maksiat kepada Allah meninggal kita tidak ada satupun manusia yang maksiat kepada Allah daripada besarnya pahala yang diberikan Allah kepada kita kita benar setannya banyak setannya banyak ketika anak ke majlis taklim para sekuler benar 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 penjalan terus manusia hidup setiap menit sibuk setiap jam sibuk sibuk karena ada sibuknya tapi mana waktu kita untuk Allah mana waktu kita untuk Nabi Muhammad kita berikan kepada Rasulullah kalau kita hidup datang majlis taklim kalau mau hadir sembah yang berjamaah oleh tapi menyador kesan dan dutan karaoke sampai jam jam berapa ditunggu bujur lah bujur dimana Nabi maka lambor makanya hidupkan maghrib isya ini baca al-qur'an afdal ibadat abdi giratul qur'an milik ibadah yang paling baik di sisi Allah membaca al-qur'an maghrib isya duduk di majlis taklim jangan berpiragah sudah pinter sudah begini sudah alim sudah suki duduk di majlis al-qur'an 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 gari al-qur'an ini menyapa periksa ke dokter kepada hanya orang corona sakit kikik corona juga masjid di silang silang cabuti silang dibung oleh orang pak habib jafar habib jafar bin muhammad al-segab tarim al-deram abad al-habib musa kadhim al-segab tau lah guru ini guru yang tau ini tau lah darapan beliau itu soleh luar biasa al-in umurnya berapa 102 tahun 102 tahun sampai ini masih hidup mudah masih sehat panjang umur beliau itu pak punya ada majelis dimana-mana datang duduk duduk ditulis bawa buku lawan bolpen bawa buku lawan bolpen bolpen bukunya dibawa bukunya dibawa kemana-mana majelis nah tercih nah wah catat orang sidit boleh mutala itu ada gaya yang kita ini punya ada makanan hantuk berakhir lagi eh ditakuni binik di rumah kenapa guru pengajian tadi ada ingat kenapa apa mengitimu hasidin aja ada ada itu ilmu itu ilmu itu ketika kita hadir di majelis apa yang diterangkan guru apa yang diterangkan habib mulai ke rumah dipraktekan lawan keluarga biar habib tadi mengaji minimal mengaji itu menyakadak tiap hari menyakadak mengaji sehari sekali bareng eh sehari tiga kali ada bapak banyak sehari sekali seminggu sekali bareng ngaji maghrib isya itu yang punya ada majelis di rumah mengaji bawahi keluarga agar kenapa setan setan di rumah itu hilangan berat sinari rumah kamu itu dengan bacaan bacaan al-quran mengaji baca yasin tahlil kenapa hadiahkan lawan kuitan kuitan kita yang telah meninggal dunia ada kuitan yang meninggal dunia hadiahkan bacakan yasin tahlil itu cucul dupa 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 nang asap itu dupa ngareng nang asap dupa jadi punya asap kurang banyak kurang kencang asap rumah dupa ini mau kio makan lambun nih apa paham nih penderi bacakan ya sih baca tahlil hadiah itu yang manfaat hari-hari kita tuh manfaat ya terus ketika datang sudah bunyi bang sholat tinggalkan gawian coba di mekah kenapa jadi berkah ibadah sholat karena pernah ditinggal berjamaah kita kayak pernah berkah karena musnah sakit hidup datang kepada guru musnah sakit hidup datang kepada guru guru minta banyak doakan ulu guru kemudian jualan ulu lari mudahan ulu guru bisa bingung anak anak pasien mudahan anak ulu pintar guru mudahan ulu begini mudahan 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 datang kepada guru musnah sakit hidup datang kepada guru datang kepada habid minta berkah bawa anak 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 nakal lagi datang kepada guru bawa banyak menyebukkan untuk berkah yang menyebukkan bagus itu cuma diri kita pandang yang kita setelah kita misi harta kita sukih kenapa lupa ada ingat lawan guru anak-anak disekolahkan lawan guru-gurunya kalau diperhatikan misalnya banyak habisi bani baras banyak habisin apa julungi guru enggak ada jiwa anak-anak sekolah ada guru pengkira nyaman jadi guru nih lupa ada nyaman baik ya anak-anak bunga-bunga sudah pintar keluar bulik iyalah munculah sudah pintar keluar datang pulang nang bungol enggak ada pintar mbak dikesekolahkan dilajari lawan guru berhimat guru melajari itu kuitannya ada tahu-tahu aja ya kan kita jadi guru jadi habib nih karena nyaman karena nyaman mendidik anak seorang aja tak ada beres mendidik anak seorang jangan nih anak orang datang banyak kadang-kadang guru kadang-kadang sudah subuh-subuh sudah uyuh mengimami napa-napa ya kan mandak minuman di muka buah-buahan di muka dan menghabisakan santrinya bayi gurunya nak minum hilang wadainya hilang tehnya habis kopinya habis bisa anak yang mecel Nah itu tapi nyalah Bobian baharik Pinabari lah dibahari di bahari bahari Amunya bahari itu baik dulu 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 lembar itu sama ya lah ya lah ya lah ini benar karena nyambung beretan nih guru lu banyak dulu ini lawas lagi ini pakai biasa-biasa lo biasa dulu dulu lah dulu dulu baik-baik hari-hari-hari-hari dulu 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 dahulu lain-hari lain dulu dulu ini dulu orang nyantri itu Pak orang sekolah orang mondok itu Pak ya kan pintar-pintar Pak alim-alim santrinya luar biasa kenapa Bip tak nyelawan guru itu luar biasa takdim nyelawan guru itu luar biasa masuk ke masjid sandal guruk di Mujurakan dulu gue ini masuk ke masjid sandal guruk di Juntan tan 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 ada juawe ini baik dimana Pak alambun mba tuh dulu 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 ada pohon mangga di pondok pesantren ya kan banyak manganya lebah kan buahnya lebat gugur manganya dibasuh lawan santrinya dimana Beb biak di apa Ibeb di julung lawan gurunya nih guru mangga piantan di gugur dulu dulu ini dulu 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 dah gugur mangga jadi basuh lawan santri di julung lawan guru takdengnya luar biasa aman waini gugur manganya dimakan rame-rame habis kesian kadang-kadang Napa gurunya yang ada dapat 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 mangganya di butikin murid santri berdasarkan ada juga ini mbak makanya ngalih benar-benar melajari anak-anak sekolah membesar training alih benar tahu kalian kita bangun apa tahu nyaman aja di rumah ngangang ngangang umut-umut bina apa-apa nanti Gawi makanya jasa guru itu luar biasa makanya ketika kita ada rezeki ada napa kita bisa kita julung lawan guru kenapa tanda terima kasih kita kepada guru yalah tahu lebih pahamlah al-imam suyuti dalam kitabnya bukhya tulmus tersidin beliau mengatakan kita bersedekah kita bahagia lawan guru itu pak pahalanya sama dengan satu dibanding 900.000 kali lipat pahalanya mengalahi pahala-pahala yang lain meneh bersedekah lawan-lawan kuitan tuh bagus 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 lagi ketika kita bersedekah kita misi harta kita apapun yang bisa kita beriakan kepada guru kepada guru kita sedekahkan pahalanya ada kita bisa misalnya duit sepuluh ribu misal lah misal sepuluh ribu bisa kita kita sedekahkan lawan guru itu pahalanya baik se sembilan ratus ribu kali lipat pahalanya seribu besi 900.000 ribu kali lipat berapa kali seri sepuluh ribu ada sembilan ratus ribu berapa kalau bisa menghitung juga nih mbah berapa orang jangan tahu juga anggap sembilan ratus berapa anggap sembilan ratus juta pahalanya ketambahnya makanya kata rasul sallallahu assalam kalau kita bersedekah itu apa kata beliau manakosa malun mensadaqatin balyasdat 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 tidak akan pernah berkurang sedekahnya siapapun itu manusianya siapapun itu orangnya malah pasti bertambah bertambah dan bertambah kata rasulullah asalkan kita yakin yakinnya kalau kita bisa rezeki ikhlas karena Allah ya kan pian membuat duit misalnya seratus ribu di kantongnya lah di kantongnya misalnya seratus lima puluh dua puluh lawan sepuluh lawan lima ribu kira-kira yang pian beriakan yang mana eh sauti pujur yang jujur pujur pujur namana besi duit seratus lima puluh dua puluh sepuluh ribu lawan lima ribu kira-kira nomornya sedekahkan ayo pujur jujur 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 berapa ya ngaku loh ngaku pastinya lima ribu nampir nunjuk biasa ada dua ribu ke-2 ribu nunjuknya juga ya kan eh iya tuh kita toh kenapa eh api bener-bener wadzubillah urlun banyak pernah subay jumatnya pernah juga lah tapi kalau bersilang-silang pada sini bener ya bersilang makanya cabut itu senapal penting juga dibungkuli orang-orang ebungul juwa babu-babu malu jajar pujur juwa cabutin senapal penting tuh ya mah dibungkuli orang-orang sembahyang tuh harus rapat jangan beranggang ada sempurna sembahyangnya paham gak kalau ibu bunyi ya kan jangan kita mau pernah dibungkulan apa ada kita nih ya kan puluh pernah habis sembahyang Jumat Jumatan Jumat Jumatan berapa rakaat sini sama aja kan oh kalau eh menakoni bener eh Jumatan dua rakaat sembahyang puluh jadi hot tip tutung jadi hot tip guru lu sudah jadi imam guru jadi imam biaya bebe pengennya guru eh pengennya guru eh pengennya guru eh pengennya guru eh pengen guru sama-sama aja kita kadang-kadangnya guru jadi imam mau sama-sama kayak apa jadi imam ini kalau paham juga makan ampun nih kalau suruh guru jadi imam pengen jadi imam guru eh sudah eh tentu sembahyang jelengan masjid berjalan ya lah disini ada jelengan lah berjalan dihigaulun orang nih baik dihigaulun orang waktu sembahyang nih dihigaulun orang 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 aman hantu buka negara paham jubel makal ampun nih guru eh kalau nyambung beritaan mbak ya nggak dihigaulun orang baik ya nggak ketika berjalan jelengan ini kantongnya rusak rusak dikantong karena paham jual mingung kadang lu berdiri kenapa kerencakan duduk sudah ya nggak nah dihigaulun nih main dihigaulun sembahyang tadi gurusah gurusuh dikantong nomor tulun apa orang nih kalau paham jual rosa 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 bapak kerengan ada di hadapannya sekalinya kerenganya dibuka dibuka diambil duit unulih hati karena dihiga unulih hati tahu-taunya berapa baik-baik 20.000 membarik bagus nih iyalah bagus pada orang beri Jumatan jarang 20 untuk membuat pnm paling dua ribuan amun yuwa dibukanya duitnya berapa 20.000 lem hati ulut anak dibuat hati berataan sekalinya Pak yang sulh yo Allah ya karim ulun bayi lah buat selawasan jadi manusia hidup ni lah selawas ke masjid ada suam lihat orang memberi jelengan masjid di angsul ada suha hanyar mentok ya Allah ya karim ada bukannya berada dari ada ya Allah ya karim toh ya Royal aman untuk Allah bagus jangan Royal untuk maksiat ya sudah Tuhan ketujuh bernama adu ayam ada juara nih dokter ayam larang-larang bisa berpuluh-puluh juta bulik dari majelis adu ayam yang ada juara mungol pernah hidup eh eh perhatikan mujur-mujur perhatikan hidup nih Pak mendapatkan tahu dari Allah yang kita nak nyaman-nyaman biar nak berbuat baik anak ada berbuat baik tetap ada solotan dari Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari Senin kemis kebaikan keburukan kita itu coba disodorkan ada catatannya beritaan nyala nih samsudin samsudin bulik dari majelis ngadu ayam nah ditampar melekat catuk melekat menyemati paham nggak catuk melekat menyemati gawiannya nampak ngadu ayam ada yang mau obat gawian ada yang ketujuh merentangkan duit duit-duit ada jiwa padahal ke masjid orang-orang bahwa bihaji yang pakai baju koko bergamis kadang-kadang lebih parahnya Pak jadi imam sekalinya imamnya Pak tukang adu ayam ya Allah ya Karim ada juga juga ini kadang-kadang alejo ini baik ya makanya ketika kita tuh berbuat masyarakat kepada Allah nyaman bener-bener karena gangguannya ya sama kayak kita nih kita nak berbuat baik susahnya luar biasa anda ke masjid masuk ke masjid suruh basuh tangan kini band-band kira umatnya Rasulullah mandi ringgat kah kotor kah ada umannya Nabi ini suci bersih sampai meninggal pun bersih di mandi ya orang yalah di dihudu ya orang ini hanya masuk ke masjid di suruh basuh tangan ada jual itu gimana ya Beb bakal ambon nah ya nih hanya hanya masuk ke masjid mohon maaf basuh tangannya bikin umatnya nabi ini ringgat kah ya Allah tuh menajari lawan kita Pak waktu kita sudah balik diajarkan Allah kenapa Beb pak budu sehari kita berbudu berapa kali coba yang ganber lima waktu sekali lima waktu dia berapa kali tak basuh tangan bautuk yalah basuh muha Masya Allah bersih masuk ke masjid dalam keadaan bersih apalagi Jumatan mandi berdataan karena negara mandinya jarang tahu kan bakal ambon nih ini martabura lah mandi berdata tahu disini sikat gigi mandi baharum-harum Masya Allah mulia luar biasa biasa masuk ke masjid di silang-silang iya di belakang dong silang-silang kegilaan ada-ada-ada dodok babarak pada wani jua bah gitu ngarangnya ada wani mati ya ke dosa madang corona kenapa eh menyenang mati-mati eh habis kisah sama ada corona menang mati-mati sampai ini mohon maaf adalah orang gila kena corona ada-ada ada mandi ada suah sikat gigi makan bebarang aja ya ya basuh tangan ada suah jua ada-ada sabi wahini orang gila yang kena corona ada-ada yang kena corona berdata penyakit bulanan sudah yang tua-tua penyakit encok bagelino asap urat lambung napa-napa mati padaannya corona bungol kalau badar sian deh lo cari duit cari duit 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 selalu jua kenapa gerang bujur ada nyaringi nyata eh ini jadi kita jangan takut lawan corona jangan takut lawan Allah takut lawan Rasulullah kalau ulut ini kena dihisam oleh Allah kaya apa caranya orang takutnya lawan Allah kalau ulut mati ini kurang amal baik lawan Allah kaya pak ulut ini banyak rosa lawan Allah kaya pak itu yang ditakutkan bukan lawan corona salaman kadawani salaman kaya ini nih ada juga kenapa ini tuh kegilaan yang ada waras siapa yang menyuruh Rasulullah kada menyuruh kita yang kaitu salaman kada makanya umat ini nababah salaman salaman kita musyafah bersalaman hari itu jua detik itu jua dosa-dosa yang kita gawi luntur seberataan baik itu Nabi itu mengatakan itu tuh salaman kadawani sembahyang pernah sembahyang yang berdiri pulang-pulang pernah sembahyang di masjid yang silang perlu tutup ya oke sorban sembahyang yang jadi rapat nih ya kan jadi rapat nih dihigaulun ada kaya Tuhan kurang ajar benar-benar bau lundur dokter ini mana oke segeser kurang ajar bermatulun nih dikira ulung kena korona mbah ada lagi yang memakai masker-masker ya juga banyak wah ini punya ada sikat gigi masker seminggu mati mendadak keracunan besar bujur juga ada lagi nampaknya satu kaca duna barangnya tukang las pk caca masyarakat ujur juga mbah nih peringatan lewat Allah peringatan peringatan apa bib jangan pernah jauh dari Allah yang pernah jauh dari Rasulullah kita takut lawan penyakit yang ada di dunia tapi kita tidak tak ada takut lawan penyakit yang ada di akhirat nanti kalau aku diadab oleh Allah kalau aku masuk meliangkan kan dia доп Ayo bisa aku berikan kepada Allah Subhanahu watala eh Itu한데 berjaraknya haya ye ya ibu mimaskar ibu mulia orang 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 شupank Ya untuk ada Noel salep Nekh Bundya Senden4 ya tampar Meinung between Anne Umbut nah jangan nih koleksi diri kita nih Nien Amin ya kadang Mohon Maaf Mohon Maaf Sembah yang pakai masker sembahyang pakai masker nih ini perhatikan perhatikan sembahyang pakai masker Pak permuruku sujud itu hukumnya makroh tahu kan makroh al-imam Nawawi mengatakan punya kita sujud ruku menutupi sebagian muha itu makroh hukumnya Imam Nawawi mengatakan tuh lain Nawawi yang yang menjuali waksana lain-lain ini Imam Nawawi eh sembahyang Hai napa dah 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 camkan di hati kita baik-baik koreksi nah al-kai Yisuh mandana nafsahu wa amila lima badal mud orang yang cerdik hidupnya bijaksana punya akal punya fikiran adalah manusia yang keseharian dalam kehidupannya beliau banyak mengoreksi dirinya sendiri ini kesempatan buat kita nah tempat kita mengoreksi diri kita mencari ilmunya Allah duduk kita hadir semoga Allah subhanahuwata'ala memberikan ilmu manfaat kepada kita Amin semoga Allah subhanahuwata'ala manjangkan umur kita Amin memanjangkan umur para habaib para guru-guru kita dibanjangkan umur oleh Allah subhanahuwata'ala amal ibadah kita diterima Allah segala dosa-dosa kita dijauhkan oleh Allah subhanahuwata'ala Allah subhanahuwata'ala Allahumma ya kafial bala ikhfinal bala gabla nuzulihi minas sama Allahumma ya kafial bala ikhfinal bala gabla nuzulihi minas sama wa sallallahu alaihi muhammadil walalihi wa sallam wa alhamdulillah rabbi alamin kurang lebihnya minta ampun minta maaf midhala minta Allah dunia akhirat hadamimi walafuminkum Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh taqabbal allahu Alhamdulillah 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 Alhamdulillah